Apa salah bila mana kita percaya terhadap ramalan-ramalan? Apa kita berdosa kalau kita percaya kepada ramalan-ramalan? Apakah kita masuk neraka bila mana kita percaya ramalan-ramalan? Banyak sekali orang-orang itu yang terlalu agamawan Terlalu fanatik dalam keagamaan Ya memang fanatik dalam ilmu agama itu enggak salah ya Enggak salah Kamu fanatik dalam agama itu enggak salah Kamu unggulkan agama, kamu utamakan agama, enggak salah Yang salah itu adalah cara kamu dalam memahami, dalam menelisi agama itu sendiri Niat kamu untuk fanatik, niat kamu untuk lebih mengutamakan agama Niat kamu lebih fokus pada agama itu enggak salah Enggak salah Cuma yang salah itu cara kamu Coba kamu perbaiki deh Coba kamu intropeksi diri Coba kamu perbaiki Di mana letak kesalahan kamu dalam mempelajari agama Dalam yakinan Banyak juga orang yang bilang percaya ramalan itu dosa Musrik Salah Apa benar sih? Sekarang saya bahas Ramalan itu adalah suatu gambaran Mengenai masa depan akan hal-hal atau tragedi Tragedi atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi Ramalan ini sendiri sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia Bukan hanya masyarakat Indonesia saja Tapi masyarakat dunia Di mana sebenarnya saat kita mempercayai ramalan itu enggak salah Enggak ada yang salah dalam mempercayai ramalan Kalau ada yang bilang percaya ramalan Musrik Percaya ramalan jaya bayang Musrik Percaya ramalannya Buda Angon Atau percaya ramalannya Siliwangi Musrik Masa sih? Berarti kalau percaya ramalan itu musrik Kalau kamu Percaya dengan ramalan nabi Itu juga musrik Padahal nabi Muhammad sendiri Juga membuat ramalan masa depan Nabi Muhammad sendiri juga meramalkan masa depan Meramalkan dunia Meramalkan kemunculan al-Mahdi Bahkan sang Muhammad sendiri Meramalkan akan tragedi perang besar Sebagai pungkasan akhir zaman Muhammad sendiri juga meramalkan perubahan sifat karakter manusia Nabi Muhammad SAW sendiri Dia meramalkan berbagai hal di masa depan Dan kenapa kalian percaya Orang-orang Islam kenapa percaya kepada nabi Muhammad SAW Karena mereka meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah Rasul dan sekaligus nabi Utusan Allah dan sekaligus nabi terakhir Sebagai penutup para nabi-nabi yang lain Karena orang Islam percaya Yakin Yakin Sama Kenapa orang-orang Kristen juga yakin ramalan-ramalannya Yesus Dimana Yesus meramalkan Akan terjadinya perang Armageddon Perang besar penutup akhir zaman Kenapa orang Kristen Percaya dengan Ramalan-ramalan Alkitab Tentang perubahan sifat dan karakter manusia Kenapa orang-orang Kristen percaya Akan kedatangan Yesus kedua kalinya di muka bumi ini Dan kenapa orang-orang Kristen percaya Akan segala ramalan Yang dibuat oleh Yesus Karena apa Karena percaya Percaya Jadi Ramalan itu gak salah Ramalan itu gak salah Kita percaya ramalan gak salah Karena apa Semuanya karena yakin Karena keyakinan Karena kepercayaan Aku percaya Aku yakin Sama orang-orang Jawa Percaya dengan ramalan Jayabaya Orang-orang Sunda Percaya dengan ramalan Siliwangi Karena apa Mereka yakin Mereka yakin Bahwasannya apa Jayabaya maupun Siliwangi Mereka memiliki kedekatan Dengan Sang Ilahi Mereka memiliki kedekatan Dengan Allah Mereka memiliki kedekatan Dengan Tuhan Karena apa Yakin Gak ada salahnya Bahkan Mungkin Kalau percaya ramalan Contohnya orang Islam Percaya ramalan Jayabaya pun Juga gak salah Bahkan menurut saya pun gak salah Kalau dibilang dosa Ya gak dosa Kalau dibilang pahala Ya gak pahala Intinya apa Hukumnya itu makro Bagi orang Islam Percaya dengan ramalan-ramalan Seperti Jayabaya Itu hukumnya makro Karena apa Ramalan Jayabaya itu Bisa meramalkan Dalam jangka waktu Ratusan tahun Bukan sekedar prediksi Beda dengan prediksi Orang-orang indigo Kalau prediksi Orang indigo Paranormal Itu apa Mereka hanya memprediksi Mereka tidak bisa Meramalkan Dan prediksi Orang paranormal Atau indigo Itu 50-50 Bisa salah Bisa benar Beda dengan ramalan Jayabaya Maupun Siliwangi Yang Komunoditasnya itu Yang jangka waktunya itu Sudah Cakupannya lama Dan bahkan terjadi Jadi hukumnya itu makro Kalau Kalau Mau percaya ya Oke-oke aja Gak dosa Kalau gak percaya Berpahala Karena apa Orang Islam Umat Islam Mereka diperuntukkan Untuk lebih Mempercayai Apa kata Al-Quran Dan apa kata Al-Hadis Sedangkan Untuk Umat Kristen Mereka Diperuntukkan Untuk lebih Mempercayai Apa kata Al-Kitab Jadi Semuanya Gak salah Semuanya Tergantung Keyakinan Tergantung Kepercayaan Aku yakin Aku percaya Itu Tapi Banyak Orang Mereka Yang gak Paham Yang gak Tahu Dia hanya Asal-asalan Dan Pesan saya Pesan saya Untuk kalian Intinya Itu adalah Gunakan Hati Nurani Kamu Dan Kugunakan Pikiran Dalam Berkeyakinan Dalam Berkepercayaan Gunakan Hati Nurani Dan Gunakan Pikiran Jangan Asal-asalan Yakin Jangan Asal-asalan Percaya Gunakan Hati Dan Pikiran Anda Dimana Sebenarnya Percaya Dengan Ramalan Atau Tidak Itu Free aja Bebas Gak Dosa Menurut saya Karena Apa Ramalan Ramalan Itu Adalah Suatu Gambaran Masa Depan Yang Sudah Dipocorkan Jadi Jangan Salah Kaprah Dalam Menilai Suatu Ramalan Ramalan Dengan Prediksi Itu Beda Ramalan Yodiak Salah Yodiak Itu Bukan Ramalan Yodiak Bukan Ramalan Ramalan Paranormal Salah Paranormal Tidak Bisa Membuat Ramalan Ramalan Indigo Salah Orang Orang Indigo Tidak Bisa Buat Ramalan Ramalan Hanya Bisa Dibuat Oleh Orang Orang Yang Dekat Dengan Allah Oleh Orang Orang Yang Dekat Dengan Sang Maha Kuasa Karena Kedekatan Orang Itu Dengan Sang Maha Kuasa Akhirnya Apa Sang Maha Kuasa Membocorkan Masa Depan Membocorkan Peristiwa Masa Depan Dan Orang Yang Sudah Tahu Itu Dia Mungkin Hanya Boleh Memberitahukan Kisi Kisinya Hanya Boleh Memberitahukan Tanda Tandanya Jadi Tidak Boleh Diberitahukan Secara Detail Belak Belakan Karena Itu Akan Nyalain Kodrat Akan Nyalain Takdir Biarkan Semuanya Berjalan Terlebih Dahulu Sesuai Takdirnya Seperti Para Nabi Itu Hanya Diperuntukkan Memberitahu Kisi Kisi Atau Tanda Tandanya Saja Maka Dari Itu Jangan Salah Dalam Menilai Suatu Ramalan Terima Kasih Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Dan Komen Di Kolom Komentar